Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi teman-teman di channel kesayangan anda ini tentunya di channel kang doker video kali ini masih berkaitan dengan next doker dimana sakit itu adalah rutinitas sehari-hari kita oke guys jadi video kali ini kita masih membahas tentang next doker jadi saya akan memperkenalkan bahan-bahan untuk next doker kadangkali disini ada yang baru bergabung atau baru menemukan channel ini kalian harus tonton video ini sampai selesai ya teman-teman ya jadi saya mohon buat kalian yang masih pemula atau baru sama sekali menemukan channel ini kalian bisa tonton ya oke ya teman-teman saya langsung aja ke bahan-bahan berikutnya oke teman-teman ini ada beberapa bahan untuk next doker ya antara lain ya seperti biasa ya ini resepku resepku mungkin beda sama kalian ya nih teman-teman ya ini ini bahan-bahannya ya mungkin ada eh bahan-bahan lain yang perlu kita ambil ya berarti eh pasta ya nah pasta nih guys ya ini pastanya pasta pisang ambon ya kan kemarin sempat ada yang bertanya bang coba dong lihat pastanya pastanya pakai apa oke saya orangnya transparan berkomentar langsung saya kasih tau ya lihat pisang ambon dari sapu-pupu-kupu merknya pun saya kasih tau sapu-pupu-kupunya jadi kalian bisa menemukan barang ini dengan anda cek aja di google ya nah terus apa lagi bahan-bahannya ya bahan-bahannya cukup simple ya soalnya kan kita tidak menggunakan santan kelapa atau tidak menggunakan santan ya jadi tepung mesinnya juga enggak ada eh santan juga enggak ada hanya bahan ini sangat simpel ya ini teman-teman ya bahannya simpel sekali apa ya apalagi lainnya tapi udah terus gula udah garam udah gental manis udah nah terus ini udah ya bisa ambon ya apalagi ya kayaknya udah nih simpel ini guys bahannya guys ya sesimpel ini bahannya bahan-bahan es doket saya ya kan coba kalian perhatikan ya kan udah gak ada lagi sesimpel ini bahan-bahan es doket yang saya pakai setiap hari dan saya praktekkan ya untuk melihat sendiri penampakannya inilah penampakan bahan-bahan es doket yang setiap hari kami bikin sesimpel ini kah bahan-bahannya tapi masalah rasa tidak diragukan lagi ya kalau masalah rasa tidak diragukan lagi sudah pasti rasanya lebih ya dibilang setara dengan santan ya dengan santan kelapa setara jadi ya gak ada jauh beda lah antara 12-13 ya antara 12-13 oke ini akan saya jelaskan ya berapa harga-harga bahan-bahan ini ya nah kalian juga tahu melihat saya menerangkan kalian melihat video ini yang jelas kalian tahu kental manis harganya berapa gula pasir harganya berapa garam halusnya juga harganya berapa terus pastanya juga harganya berapa tapenya juga harganya berapa oke disini saya akan jelaskan setiap orang beda-beda guys ya setiap orang beda-beda setiap wilayah setiap wilayah itu beda-beda harga kita pasti tidak sama sama harga kalian ya oke ini dulu ya saya jelaskan harganya untuk 3 sapi ya untuk 3 sapi di daerah saya di daerah saya sekitar 13 per kaleng ini penampakannya 13 ribu per kaleng ya teman-teman ya jadi teman-teman tidak harus patokan harganya segitu pasti setiap daerah itu beda-beda teman-teman ya ya apalagi buat kalian yang di blosok-blosok pasti apa namanya selisihnya lebih jauh ya daripada yang di kota-kota gitu ya oke kita lanjut ya guys kita lanjut lagi ini aja ya ini bisa ngambuhnya ya teman-teman ya nah bisa ngambuhnya dulu nih sebulan yang lalu ini harganya masih 8 ribu 8 ribu sekarang udah naik jadi 10 ribu guys ya kan pokoknya yang video-video yang lalu yang waktu saya terangin bahan-bahan lastroger ternyata pada naik ini juga naik ya ini juga naik yang tadi 8 jadi 10 ya ini di teman-teman saya 10 ribu jadi mungkin ini juga beda ya di tempat kalian juga mungkin beda ini tempat harganya setiap daerah pasti beda-beda ya teman-teman bisa ngambuhnya kalau kalian susah menemukan kalian googling aja di google pasti akan diarahin ke toko-tokonya atau shopping-shop kiras banget rasanya jangan salah ya bisa ngambuhnya juga di sirupnya ada namanya sirup campolai namanya sirup campolai itu harganya 1 botol itu harganya sekitar 20 ribu dulu saya pernah jualan menggunakan sirup nah itu sirup pisang ambon namanya mereknya campolai ya campolai oke kita lanjut lagi ya guys nah garam halusnya garam halusnya ini di tempat saya ya tapi setiap merek beda-beda guys ya setiap merek beda-beda ini di tempat saya kalau gak salah harganya 5 ribu guys ya harganya 5 ribu garam meja capa laba-laba periodium ya kalau masalah garam bebas yang penting asin ya setelah kalian mau garam apa garam apa garam kasar juga boleh boleh garam kasar ya cuma dihalusin di pepuk dulu ya pepuk kan halus seperti ini bisa digunakan ya kadang-kadang gak ada karam kasar di tempat kalian bebas ya jadi gak harus gak harus sama mereknya itu ya bro ya jadi saya ingatkan lagi ya kan lognya video ini adalah sebatas untuk pengalaman untuk untuk tuker pikir seenggak-nggaknya kalian tuh udah mendapatkan pengalaman dari pedagang es doker yang lainnya ya kan semakin kalian banyak tau informasi-informasi tentang es doker kalian udah pasti bisa menguasain semua resep semua ilmu ah saya mau nyoba resepnya ilmunya kang doker nah kan bisa begitu kan ya kan kalau kalian mau mencoba resep saya monggo ya kan don't worry don't worry oke kita lanjut lagi nah gula pasirnya guys nah gula pasirnya gula pasirnya nih guys ya ampun yang saya bikin miris guys gula pasirnya yang saya bikin miris gula pasirnya sekarang udah 18 guys 1 kilo 18 bayangin aja 18 guys semenjak saya es doker saya harganya 5 ribu ya sekarang masih 5 ribu juga ini udah naik beberapa kali tetap saya harganya 5 ribu guys langsung saya jadi pedagang susah jadi pedagang susahnya apa susahnya kalau bahan-bahannya naik terus kita gak dinaikin harganya itu yang susah tapi jangan patah semangat kita harus harus ini apa lebih pinter dari pembeli lebih pinter dari pembeli jadi kita harus ini mempermainkan apa namanya porsinya ya kan mempermainkan porsinya tapi harga tetap jangan dinaikin kalau porsi boleh kita naik effort kita kurangin bisa kita lebihin ya pokoknya video-video yang lalu udah kami terangkan udah kami publikasikan masalah SDGN-nya bahan-bahannya naik cuman SDGN-nya tetap barga segitu pokoknya aduh barga SDGN luar biasa kokil kokil udah kita lanjut lagi bahan yang berikutnya bahan berikutnya yaitu tape guys ya ini juga naik juga guys tape naik juga naik tape yang tadinya kita harga 10.000 sekarang udah 12.000 bayangin ya ah guys tape ikut naiknya makanya kan sebeja yang kemarin-kemarin itu mbak 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 bukan sekedar tape bukan sekedar apa namanya gula ya tapi tapenya juga ikut naik guys tapenya juga ikut naik yang tadinya 10.000 jadi 12.000 nah disinilah jadi kalau kita tetap barga segitu terus porsinya juga tetap segitu yang ada kalian untungnya tergerus ya gimana caranya caranya biar untung kita standar atau dibilang tidak mengurangi untungnya ya kan kalian harus tahu triknya yaitu seperti korsinya dikurangin gelasnya atau gelasnya digeser dengan yang lebih kecil pokoknya video video yang lalu sudah satangin masalah gelas untuk 5.000 pokoknya kalian bisa cek lagi atau ditonton lagi dengan jeli oke kita lanjut lagi guys inilah bahan bahan untuk es jogger ya ini guys bahannya sangat simple ya guys cuma ada berapa macam 1 2 3 4 5 eh 2 2 3 4 5 5 macam guys 6 sama es batunya ya 6 sama es batunya nah inilah bahan bahan es jogger mudah mudahan kalian bisa apa namanya untuk nambah pengalaman ya untuk menambah pengalaman ternyata resepnya kan jogger tuh seperti itu sangat simple sekali ya sangat simple sekali mungkin masalah bikin juga kalian udah melihat ya cara bikin es jogger saya mungkin kalian udah melihat seperti apa ya kan inilah nampak hanya oke bro ya gitu aja bro ya video singkat ini semoga video ini bisa menjadi video yang berguna untuk kalian terutama buat pemula ya buat pemula yang mau belajar bikin es docker kalian bisa tonton video yang tadi dan kalian amati bahan-bahan yang tadi untuk bikin es docker nantinya ya oke mungkin video ini sekian aja mungkin selain waktu dilanjut lagi yang waktunya akan datang moga video yang akan datang lebih berguna lagi lebih bermanfaat lagi contohnya tentunya untuk kalian ya dukung terus guys biar kita juga makin semangat bikin konten makin semangat ya guys udah guys ya semangat terus buat kalian yang pemula atau yang senior atau yang subuh subuh kalian semangat terus walaupun bulan puasa tau kan bulan puasa jualannya mesti sore atau habis asar seperti saya kalau saya jualannya habis asar habis asar baru jualan pulang-pulang jam 9 jam malam pulang segitu juga kadang gak habis jualannya sekarang juga gak habis kadang habis jualannya pasti transparan bener pas bulan puasa ini sangat berpengaruh banget berpengaruh banget untuk pendapatan nah untuk pendapatan tapi gak masalah gak masalah don't worry don't worry gak masalah guys ya hanya sebulan hanya sebulan kan ada 12 bulan kan 11 bulannya udah buat mewakmaui dari pagi sampai sore dari pagi sampai sore ya kan mudah-mudahan dengan bulan ramadhan ini kita makin sabar untuk menghadapi penjualan kita yang lorot aduh yaudah guys ya pokoknya semangat terus sekian saja video ini saya akhir aja assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax